Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robby Selamat datang di Youtube channel saya Nah, pembahasan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari mahasiswa Pak, apakah mahasiswa boleh publikasi di jurnal? Apakah khusus dosen saja? Pertanyaan yang menarik, saya akan coba bahas ke teman-teman semua Di video ini Teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi Saya akan menjawab satu pertanyaan yang sebenarnya baik untuk kita bahas di Youtube channel ini Yaitu, bolehkah mahasiswa mempublikasi jurnal? Apakah khusus dosen saja? Nah, jawabannya teman-teman, boleh Jadi, sekali lagi, jurnal itu apa sih? Saya akan jelaskan sedikit Jurnal itu adalah hasil publikasi penelitian Jadi, jurnal tidak menutup skupnya harus hanya dosen atau peneliti saja Siapapun yang memiliki hasil penelitian Kalian boleh mempublikasinya Nah, jurnal itu memiliki pengelola masing-masing Kalau dari tingkat regionalnya Jurnal itu ada yang jurnal internasional Tentunya yang diterbitkan oleh lembaga internasional Berbahasa PBB dan seterusnya Ada juga jurnal nasional yang biasanya berbahasa Indonesia Tapi tidak menutup kemungkinan juga itu menggunakan bahasa Inggris Nah, teman-teman bisa mencari jurnal tersebut berdasarkan keilmuan Jadi, berdasarkan keilmuan itu kalian bisa search saja Misalnya, jurnal informatika Nah, kalian bisa cari kalau di nasionalnya itu di websitenya Sinta Kemendikbud.go.id Nah, di situ banyak list atau daftar jurnal-jurnal sesuai dengan bidang ilmunya Kemudian, kalau jurnal internasional tentunya kalian bisa mencari di webs of science Ataupun di Skopus Ataupun di schema go Kalian bisa cari list-list jurnal yang terkait dengan rumpun ilmu Pak, apakah pertanyaannya Jurnal itu harus diterbitkan oleh jurnal yang satu rumpun ilmu Ya, tentunya iya Jadi, kalau kalian jurnalnya manajemen dan saya memiliki artikel jurnalnya informatika Itu nggak mungkin sama atau dipublish di jurnal yang sama Karena beda rumpun ilmu Yang informatika cari jurnal informatika Kemudian yang manajemen itu cari jurnal manajemen Apakah jurnal itu direview? Kebanyakan jurnal itu direview ya Harusnya direview Di peer review Dicek kembali Seperti kalian ngecek skripsi Jadi, jurnal itu Isinya nanti disesuaikan dengan template penelitian pak Tapi yang paling umum yaitu pendahuluan Metode Pembahasan Kesimpulan itu pasti ada di dalam jurnal Dan di dalam jurnal itu Hanya memiliki beberapa lembar saja 8-10 Jadi, sangat minim banget untuk kita mengisi hal-hal yang nggak penting di jurnal Jadi, kita isinya yang penting-penting saja Nah, jurnal itu memiliki waktu yang cukup panjang untuk terbitnya, teman-teman Nah, ini yang sering salah persepsi mahasiswa Baru submit jurnal hari ini Besok udah nanya ke pengolah jurnalnya bagaimana jurnal saya Di jurnal itu biasanya sudah menggunakan OJS Open Jurnal System yang kita bisa pantau progress jurnal kita itu via web Gitu ya, tapi kalau misalnya sudah terlalu lama, sudah 6 bulan atau 8 bulan Ya, kalian boleh tanya ke pengolah jurnalnya Gimana progress jurnal kalian, apakah ada indikasi untuk diterima ataupun di reject Kalau misalnya di reject, kan kita bisa masukkan ke dalam jurnal yang lain Nah, jurnal itu biasanya terbitnya berkala, teman-teman Ada yang 1 tahun 2 kali, ada yang 1 tahun 4 kali, ada yang 1 tahun 6 kali Tergantung jurnalnya Dan jurnal tersebut juga memiliki template dari masing-masing pengolah jurnal Jadi, antara satu jurnal dengan jurnal yang lain itu berbeda-beda template-nya Jadi, penjelasan mengenai jurnal itu Tidak hanya dosen dan peneliti, mahasiswa juga boleh Bahkan di kampus banyak kolaborasi antara mahasiswa dan dosen Untuk membuat jurnal bareng-bareng Jadi, jurnal itu nanti bisa dimanfaatkan atau bisa bermanfaat Untuk penelitian-penelitian selanjutnya sebagai sumber referensi Sama seperti teman-teman, mendownload jurnal orang lain Kan itu bermanfaat kalian mengetahui problem Mengetahui nanti kisi-kisi judul apa sih yang kalian mau angkat berdasarkan jurnal Mungkin itu saja, teman-teman Pembahasan tentang jurnal Terima kasih yang sudah menonton video ini Kita ketemu lagi di video-video lainnya Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini Share, like, serta komen Serta follow Instagram saya di Dan juga at skripsi titik mahasiswa Serta follow Instagram kami di Kita ketemu lagi di video-video lainnya Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh